Halo guys, di video kali ini gue kedatangan keyboard gaming baru lagi nih Harganya tentunya di ranah yang cukup murah dan menariknya ini Dia itu datang dari brand lokal yang masih baru nih Jadi ini dia keyboard gamingnya dari si brand Kodo Atau 2 unit yang gue mau review kali ini So, apakah menarik dari kedua keyboard baru ini? Apa malah sama aja nih kayak keyboard gaming yang lainnya? Mending kita bumper dulu Selamat datang di channel semedia, balik lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini Jadi langsung aja, ini adalah 2 buah keyboard baru dari brand lokal Yang bernama Kodo, Kudo, Kodo, Kodomo, Komodo gitu ya Jadi langsung aja yang pertama ini adalah Kodo Cavalier Dan yang ini adalah Kodo Beast Pro Tapi seperti biasa sebelum gue mulai pembahasan dari kedua keyboard ini Seperti biasa gue mau ingetin lagi buat kalian untuk subscribe dulu channel ini Dan kalau kalian tertarik dan lagi nyari keyboard gaming yang mantep gitu ya Ya, pastiin nonton videonya sampai habis Oke? Oke, jadi langsung aja nih Tentang apa yang gue pikirin setelah gue mendapatkan sebuah keyboard gaming dari brand lokal lagi nih Mungkin beberapa dari kalian akan sepemikiran dengan gue Tapi kali ini si Kodo menawarkan sebuah keyboard gaming barunya yang cukup menarik nih buat kalian lirik Gue bahas dulu dari seri budgetnya ya Jadi yang budgetnya itu adalah ini si Cavalier Dan di pasaran si Cavalier ini dijual seharga Rp 510.000 doang Yang bergur masih cukup murah di rata-rata keyboard gaming lainnya juga Dan tentunya dia itu menawarkan keyboard dengan layout 96 ya Di tengah-tengah antara full layout dengan juga TKL Dan tentunya juga sudah memiliki mechanical switch Kalau dilihat dari bentukannya memang gue sendiri nilai Ini tuh gak ada yang spesial Banyak dari brand lain yang memiliki desain mirip seperti ini Simple hitam aja gitu Cuma yang ngebeda dari brand lain itu Si Kodo malah menghilangkan tombol fisik untuk kawanan home delt sama tombol arahnya Dan diganti dengan tombol numpadnya Cukup unik sih dan jarang nih untuk sebuah brand gaming budget Eh jarang kan ya Soalnya kan gue belum pernah nih liat sebuah keyboard gaming budget Yang layoutnya tuh seperti ini Atau mungkin ada Ya coba deh kalau misalkan kalian tau Kalau ada sebuah keyboard gaming budget yang layoutnya 96 kayak si Kodo ini Coba share di kolom komentar Gue juga pengen tau cuy Nah tapi nilai kunikannya si Kodo kali ini Dia itu memberikan tombol Kodo sendiri Di kanan atasnya yang fungsinya itu Bisa ngeswap tombol numpadnya menjadi tombol yang dihilangkan Kalian bisa liat di numpadnya ini Masih terdapat tombol Dell dan Home Bahkan masih ada tombol Arrownya nih Awalnya gue kira pakenya itu perlu pencet FN dulu Ternyata tinggal aktifin mode Kodonya Ini sebutannya ala-ala aja ya Gue gak tau nih mode swapnya itu apa sebutannya Cuma dikarenakan capsnya ini tulisannya Kodo Jadi gue bilang aja nih ini mode Kodo gitu ya Jadi ya betul setelah kita aktifin tombol Kodonya ini Bakal merubah nih si numpad ini menjadi ya Tombol-tombol yang ada di sininya juga ya Simbol-simbol di sininya Cukup unik sih Jadi kayak semacam pengalaman pertama gue Cobain bentukan keyboard yang seperti ini gitu ya Mode Kodo ini juga bisa digunakan Sebagai kalau misalkan nih ya Kalau kalian gak suka dengan bentukan layout seperti ini Dan kalian pengen nyobain mode TKLnya Tinggal aktifin aja Kodonya Jadi berasa punya keyboard TKL juga Kalau untuk desain sih sebetulnya biasa aja Kayak tadi gue bilang Udah cukup banyak keyboard gaming brand lain Yang menggunakan desain ini Fontnya agak sedikit lebih mending Dari keyboard 10 juta umat Masih mirip sih Cuma mudah dibaca dan gak terlalu norak Lalu untuk durabilitasnya ini cukup kokoh dan solid Keyboard ini masih menggunakan kabel yang sudah dibraded Memiliki panjang 1,8 meter Dan di sisi bawah keyboardnya Juga sudah disediakan alur untuk kabel manajemen Dan terdapat switch puller dan tambahan caps Yang bisa diganti caps tombol kontrolnya ini Dan ngomongin soal capsnya Sudah pasti didubles up PBT Sehingga jauh lebih durable Dan juga distribusi warnanya itu jauh lebih rapi Gue pribadi cukup suka nih Dengan desainnya si kaveler ini Ya walaupun gak spesial gitu ya desainnya Cuma dia itu berhasil ngasih impresi gue Dengan fitur-fitur yang uniknya Maksud itu dari layoutnya itu yang 96 Ya itu cukup unik sih menurut gue Dan juga finishingnya yang kalau misalnya gue liat lebih jelas lagi Dia itu udah cukup rapi nih Oh iya ditambah lagi untuk RGB di keyboard ini juga sudah per kilo Ya walaupun kalian gak diberikan keluasaan Buat setting keyboardnya di PC langsung Seenggaknya kalian sudah diberikan banyak template Yang bisa kalian coba Dan kalian bisa membuat sendiri nih Warna-warnanya lewat fungsi recordnya Di Fn plus strip gelombang Switch yang dipakai di keyboard ini adalah Switch Otomo Blue Anti-Dust Feelnya sama dengan keyboard yang menggunakan Otomo juga Dan dikatakan penempatan switchnya ini di permukaan keyboardnya Sehingga untuk suaranya jadi lebih nyaring Nanti kita bandingin nih sama yang si Beast Pro-nya ya Dan sekarang mending kita langsung aja bahas si Beast Pro-nya nih Ini adalah salah satu lineup tertingginya si Kodo saat ini Desainnya menurut gue cukup menarik dari keduanya Karena cukup fresh dan juga tetap simple nih Lineup Beast ini juga memiliki 2 seri nih Yang pertama yang Pro yang gue pegang kali ini Dan satunya lagi yang Live Nah terus bedanya apa nih? Nah jadi bedanya antara si Pro dan Lite itu Kalau misalkan Pro itu dia memiliki konektivitas Bluetooth Dan juga switchnya itu sudah memiliki Gateron Dan juga kalau yang Lite Itu masih menggunakan kabel Dan switch yang digunakan itu masih Otomo By the way Bluetooth Harganya pasti bakalan mahal nih Ya enggak sih menurut gue Malah ini harganya cukup murah sih Untuk sebuah keyboard gaming mekanical yang menggunakan Bluetooth Yaitu cuma di sekitaran Rp890.000 doang Kalian bisa mendapatkan sebuah keyboard gaming mekanical Yang menggunakan Bluetooth Lalu apakah ada delay-nya? Ya nanti gue bakalan bahas Cuma kalau misalkan untuk Lite-nya ini Dia itu harganya itu di sekitaran Rp560.000 doang Ya beda-beda tipis salah sama si Cavalier yang ini Oke untuk desainnya seri Beast ini Menggunakan layout TKL Beda sama si Cavalier Dan di salah-salah tombol Arrow dan Home Dial ini Dia terdapat 2 tombol tambahan Yaitu untuk lock window-nya dan pengaturan brightness Plus volume PC kalian Yang nantinya bisa diajas lewat dial sampingnya Sistem BL ini sebenarnya udah cukup banyak nih Dipakai di beberapa gaming keyboard dari brand new yang ternama Cuma buat yang satu ini Gue cukup suka dikarenakan si dialnya ini tuh Dia berada di tengah-tengah antara Arrow sama Dialed Jadi sehingga tuh penempatan itu Bikin keyboardnya masih tetap dilihat compact Ukuran keyboard ini kurang lebih mirip dengan si Cavalier Dan finishing-nya ini menggunakan warna silver yang dipoles metal Namun bodinya ini masih full ABS padat Sehingga masih memiliki bobot yang solid Caps yang digunakan juga sudah di double shot PBT Fontnya sama namun minim dari tombol fungsi tambahan Sehingga kalau kalian mau aktifin tombol fungsinya Seperti media Kalian perlu cek dulu nih guide sheet-nya si beast ini Gue pun gak terganggu nih Tidak adanya sisi simbol tambahan Melainkan bikin keyboard-nya ini jadi super simple dan ganteng buat dipakai RGB di keyboard beast-nya pun sudah sama per key Dengan sistem on-the-go yang perlu disetting melalui keyboard-nya langsung Mostly sama seperti Cavalier dan juga keyboard gaming lainnya Di sisi bawahnya cukup polos Tidak ada caps puller yang terpasang Namun tetap terdapat dalam paketannya bersama switch pullernya Untuk port kabel utamanya dia sudah menggunakan kabel type C Cuma minus dari pengalaman sendiri Colokannya ini agak sedikit menjorok ke dalam Sehingga kita harus hati-hati mencoloknya jangan asal pasang Nah pengalaman gue, gue juga pernah nih menggunakan sebuah keyboard gaming yang kabal itu bisa dicopot pasang Dan juga portnya itu agak menjorok ke dalam Brandnya sih bukan brand si Kodo ini, brand lain Dan juga brandnya itu, maksud gue portnya itu masih menggunakan port micro USB Nah itu gue jadi copot pasang aja gitu ya Gue pasang juga bener gitu, gak asal kebalik gitu Dan gue asal pasang, masuk ke dalam, gue tekan aja gitu tiba-tiba portnya menjorok ke dalam Alhasil si keyboardnya ini udah gak bisa dipakai lagi Bukan keyboard ini, keyboard yang dulu ya Ya sebenernya masih bisa sih, kita bongkar aja sih keyboardnya Terus keluarin lagi portnya Cuman kan agak ribet gitu ya Tapi untungnya si Kodo kali ini, dia itu sudah menggunakan kabel type C Jadi harusnya sih jadi lebih gampang Jadi kita gak usah takut kebalik gitu sama portnya Dan yaudah tinggal pasang aja Tapi tetep, kalian tuh harus hati-hati jangan sampai kayak gue Dan mungkin ini bisa jadi catatan juga nih Buat si Kodo, buat next keyboardnya gitu Lebih diperhatikan untuk portnya ini Gue salah satu korbannya Korban kebodohan Dan setelah lagi yang menarik buat gue Keyboard ini memiliki USB passthrough cuy Ya banyak sih yang sudah menggunakan seperti ini Cuman yang gue suka kali ini Dia itu gak perlu perkabelan yang tebal Cuman dari type C-nya aja Udah bisa nge-passthough Tapi dengan catatan kalau mau pakai passthrough-nya ini Kalian gak bisa pakai pas mode bluetooth-nya Masti ada kabel tambahannya Nah ngomongin soal bluetooth-nya Sistemnya pun simple Kalian perlu ngubah modenya dulu dari mode bluetooth Bisa lewat sisi bawah keyboardnya Ada toggle modenya Atau lewat shortcut Fn-tab Nanti LED-nya itu sebelah escape Akan blinking untuk diminta pairing dengan device kita Lalu apakah ada delay nih untuk model bluetooth-nya? Ya basically sih seri bluetooth yang digunakan di keyboard ini adalah bluetooth seri 3 Cuman setelah gue tes melalui keyboard latency test Setiap klik itu memiliki rata-ratanya di 80-100 millisecond delay-nya Gue sih gak merasakan delay secara langsung Bahkan gue itu menggunakan keyboard ini di model bluetooth-nya Buat bermain game COD Warzone Gue sih gak ada komplain gitu ya Jadi masih enak-enak aja Untuk jangka waktu pemakaian bluetooth-nya gitu ya Cukup lama sih menurut gue Karena si keyboard ini sudah ditanamkan sebuah baterai Berkapasitas 2000 mAh Yang mana menurut gue itu cukup besar hanya untuk sebuah keyboard wireless aja Terakhir kita bahas switch-nya si keyboard ini nih Kayak tadi gue bilang aja Untuk lineup Beats Pro ini sudah memakai switch bluenya dari Gateron Suaranya lebih empuk dibanding automo Ditambah lagi penempatan switch-nya itu di bawah surface keyboard-nya Jadi agak sedikit redam nih suaranya Dan menariknya lagi untuk si Beats Pro ini pun switch-nya bisa diganti nih Jadi kalau kalian suka dengan bodinya Tapi pengen ganti switch-nya ke Cherry Mungkin sangat bisa nih untuk keyboard yang satu ini Oke jadi langsung aja kita bahas kesimpulannya Untuk kedua keyboard yang gue review kali ini Jadi kode brand okal baru yang main di lantai keyboard gaming ini Apakah berhasil meng-impress gue dengan baik? Gue bisa bilang iya Karena mereka itu gak cuma menyediakan sebuah keyboard gaming yang bentukannya itu-itu aja Ya masih sama sih sebenernya Cuma seenggaknya setelah gue mencoba pertama kali gitu ya ngetes kedua keyboard ini Ada hal yang berbeda lah Yang kaveler ini memiliki layout 96 Bukan TKL bukan full layout Itu cukup menarik gitu ya karena jarang Dan si Beats Pro-nya ini Memiliki fitur bluetooth yang cukup smooth performanya dengan harga yang cukup murah Plus finish-nya pun tadi gue udah sebut juga kan Palingnya gue berharap penuh nih untuk si kodonya lagi untuk bisa mendevelop keyboard gamingnya jauh lebih menarik nantinya Ya kenapa begitu? Ya karena gue tau nih ini keyboard nih bukan produksi Indonesia nih pasti nih Ini cuma brandnya aja Indonesia Nah maka dari itu gue harap sama si kodonya ini bisa mendevelop bisa membuat sebuah keyboard gaming yang lebih menarik Yang sesuai dengan pasar Indonesia nantinya Untuk kedua lineup yang gue lagi review pun gue berani merekomendasikan ini ke kalian nih Apalagi si Beats Pro-nya ini Menurut gue ini cocok banget nih buat kalian yang memang lagi nyari sebuah keyboard gaming wireless mekanical yang harganya cukup budget gitu ya Atau mungkin kalau kalian tertarik untuk lihat-lihat lebih lanjut untuk kedua produknya ataupun si Lite-nya Gue coba kasih link deskripsi ya buat link ofisialnya mungkin Oke mungkin itu aja review gue dari kedua keyboard gaming si kodonya kali nih Ada si Cavalier, ada si Beats Pro Terima kasih udah nonton video gue Silahkan komentar aja di bawah Kalau misalkan kalian memiliki pertanyaan tentang si keyboard ini Ataupun kalau ada kritik dan saran mengenai video ini juga Oke? Udah gitu aja Like videonya kalau kalian suka Subscribe terus ya nonton media Dan klik tombol lonceng biar jadi notifkot STMedia Dan yang terpenting gue share terus sama temen-temen kalian Kalau misalkan pada lagi nyari keyboard gaming yang harganya murah Yang menurut gue ini mendobrak pasar saat ini gitu ya Oke udah gitu aja Disini ada gue Aldi dan kameraman dari sini Aldi Jati Sampai jumpa di video selanjutnya